Sampai jumpa di video selanjutnya Daging buah lah yang kita gunakan sebagai bahan utamanya Oh iya, banyak sekali manfaat kalau kita makan buah pala loh Mulai dari kesehatan otak, pencernaan, mulut hingga kesehatan kulit Nah, kalau bagian yang berwarna merah yang sedang aku pisahkan dari bijinya ini disebut dengan fuli Dari semua bagian buah pala, harga fuli inilah yang paling mahal Fuli banyak digunakan sebagai bumbu masakan atau diambil sarinya menjadi bahan baku pembuatan kosmetik dan parfum Teman, membuat manisan pala ini membutuhkan kesabaran Karena pala harus terlebih dahulu direndam dengan air garam seharian penuh Hmm, lama juga ya